Ini nanti sebaliknya ke teman-teman yang ada di SD Tuna-Tuna juga ya. Jadi report ini hanya untuk teman-teman yang gak ikut meeting ya hari ini. Nanti kalau ada teman-teman yang tanya, tolong dibantu ya. Kalau ada yang tanya-tanya gimana itu kelasnya dan sebagainya, dia tolong dibantu juga ya. Oke, sebelumnya aku mau kita berpaksa lebih detail. Ini adalah aplikasi gaya hidup sehat ya. Aplikasi gaya hidup sehat bukan olahraga. Tapi kita ada edukasi. Dan nutritionist kita wanita, Rancos Kolif, beliau adalah seorang ibu dari satu anak dan masih suka mengisi di acara-acara sebanyak kesehatan di dosen seluruh nasional. Terus, lain-lain kita juga ada komunitas, ada komunitas, dan sebagainya. Nah, gak tahu memulai dari mana, gak tahu olahraga yang bagus kayak apa, yang keterbatasan waktu, atau keterbatasan waktu, kan kadang sebagai muslimah, kuat nyaman ya olahraga di tempat-tempat, atau olahraga yang tempatnya bercampur dengan kaki-kaki gitu ya. Pilih speed adalah pilihan yang tepat. Mau belajar. Ini yang kita bilangnya ada focus work-up, menurut si race medica, dan stress medica. Nah, yang teman-teman ingin nama produknya adalah Body Project. Nah, ini kan programnya satu-satunya, tapi karena trial, jadi programnya 7 hari. Biasanya 7 hari kita itu bayar 100 ribu per orang, tapi ini tidak, tidak dipercaya sama sekali. Dengan kebanyakan teman-teman mendapatkan pengalaman dan edukasi yang bisa dipakai kekenjutan sehari-hari setelah mengikuti speed. Oke. Yang tiga, yang harus diperhatikan adalah berharga, tidak pernah menjual kelasin jenis apa-apa. Kalau ada coach atau client yang menjual produk jenis daya, maka akan dipercaya sama. Respon peserta sangat bergantung terhadap suksesnya program. Berarti ada mentoring di dalam WAJ, jadi nanti ada Mbak Golda nih. Aku yang setiap pagi akan teman-teman dapat reminder. Misalnya, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah sarapan belum? Belum. Kalau sudah sarapan, still sarapannya apa? Nah, peserta wajib untuk dikauh sudah sarapan atau belum. Sarapannya apa? Ya, apa sih? Ya, tadi. tim aku ada coach deri yang bantu penerjas makanannya dan cukup belum diizinkan atau makanannya apa namanya sudah belum. Tapi, di sini saya tahu bukan hanya yang bagus-bagus saja. Enggak. kita lebih ingin dekat kepada teman-teman gimana agar teman-teman tampak dengan edukasi-edukasi yang bisa dikatakan. Tidak, jadi, lebih tempat saja untuk menangkap terhadap lifestyle. Dengan cara apa? Edukasi dan tumpuan-tumpuan yang mau bisa. Ya. yang 7 hari itu dapat apa saja sih? Nanti, hari semis, pertama, bukan 6 sesi ya. Kalau 6 sesi, 9. Kalau 7 hari, dia 2 sesi. Oke. 2 sesi coaching kelas. Apakah 2 kelas? Bukan. Maksudnya, 2 sesi coaching kelas dalam satu kelas. Kelasnya nanti ada di hari Selasa, Rabu, Kamis. Itu coaching satu. Sama-sama kalau sudah Selasa, coaching satu. Rabu Kamis nggak usah ikut lagi karena jalanannya sama. Jumat satu minggu itu namanya coaching dua. Coaching dua itu ikut salah satu saja dari waktu yang tersedia. Jadi, hanya ada 2 sesi dalam satu yang tipenya coaching kelas. Yang kedua, coaching kelas itu khusus wanita ya, perlu tekan kan. Jadi, teman-teman diwajibkan konten agak coachesnya bisa koreksi. Nah, yang kedua adalah general kelas. General kelas ini, teman-teman dapat selama satu kelas. ada seputar 12 kelas. Ya, tetapi, hatikan di general kelas, kalau ada tulisan khusus wanita, berarti teman-teman ikut saja. Maksudnya, berarti itu khusus wanita. Tapi, kalau ada tulisan agender, berarti itu bisa jadi cowok-cewek yang general kelas. Jadi, ada 2 tipe kelas nih. Coaching kelas dan general kelas. Yang general kelas ini, ada yang agender, ada yang sesuwanita. Jadi, teman-teman comfort, mau pilih yang mana. Tapi, kalau agender, boleh nggak suami saya ikutan? Boleh-boleh aja. Gerakannya comfort. teman-teman, ya gitu. Kalau agenda pasti campur, yang general kelas. Oke, lalu teman-teman dapat webinar edukasi kesehatan. Ya, ini ada webinar coach-nya perempuan, jadi, di situ tuh ada nutritionist yang memang bisa banyak teman-teman untuk mendapatkan edukasi. Nah, webinar ini lebih ya teman-teman, bukan hanya teman-teman aja. Jadi, misalnya, ada pertanyaan tentang apakah anakku ada gejala spantik, apakah anakku bisa menuju kepadanya. Tanyain aja sama nutritionist kita. Insya Allah kita bisa berani. Di dalam publik itu, kalau ada pertanyaan yang berkata seputar risik, ditanyakan aja. Bukan hanya kepada dikata, tapi boleh tetang risik anak-anak. Oke, lalu ada rekomendasi menu sehat yang ini ada di aplikasi. Teman-teman bisa lihat kalau dia belum menurut, tapi informasi yang teman-teman belum isi. Teman-teman harus isi dulu tujuannya apa. Lalu ada pematauan asuman harian. ini nanti teman-teman Mbak Golda akan ingetin teman-teman jam makan dan teman-teman wajib menurut kasih kabar. Apakah harus setengah-setengah lebih baik? Tapi, kalau tidak sempat, tidak apa-apa pakai kalimat. lalu kemudahan akses konsultasi dengan para pelan. Jadi, di dalam menurut itu ada coach DT, juga ada yang nanti akan backup teman-teman untuk menjawabin pertanyaan-pertanyaan tentang orang-orang penjaga. Tapi, kalau tentang financial konsultan bukan saya. Oke, lalu komunitas yang se-visi. Oke, lalu kita speak guide. Pertama, aplikasi teman-teman harus statusnya member. Kalau misalnya status aplikasi teman-teman baru dikatakan member per hari Senin. Oke, per hari Senin teman-teman aplikasinya di-repress kembali. insya Allah statusnya sudah member. Kalau belum, dari setelah jam 12 siang, itu langsung hubungkan saja sama Mbak Golda atau Kak Cici di dalam. Nanti akan dibantu untuk mengaktifkan sistemnya. Pastikan di awal dapat good feedback. Ini kita temukan beserta wajib karena teman-teman boleh tanya-jawab di kolomnya kalau ada yang tak paham. Nanti kalau list feed yang lain tidak biasanya kita ada group yang kecil lagi. Tapi karena group trial-nya 7 hari dan teman-teman seangkatan semuanya sebesi gitu ya. Jadi sudah satu group saja balonan yang list feed dari trial-nya semuanya adalah dari SD kita paling teman-teman sudah saling kenal. Ini caranya seperti ini caranya kalau sudah download login ini request password ya request password nomor HP-nya masukin dulu setelah itu permintaan ya mempunyai permintaan didapat WA adalah password-nya teman-teman untuk balik lagi ke aplikasi masukin user ID dan password ya tapi nanti aja ini hari Senin aja cukup teman-teman paham aja dulu ya caranya seperti apa nanti akan seperti tampilan oke kita lanjut ya nah ini bisa dilihat dulu aku agak cepat ya karena maksudnya biar teman-teman lebih cepat juga ini ya komposisi kupu yang harus diisi lupa Q-Test nah ini diisi aja ya biar apa biar kita tahu kapasitas teman-teman olahraga seperti apa tipe badannya seperti apa dan sebagainya ya ini adalah hal-hal yang harus diisi kalau gak tahu pada tipe mana gimana ya udah isinya yang lingkar badan ajak lingkar dada lingkar panggur lingkar luka dan sebagainya wajib gak wajib ya tapi kalau teman-teman ingin serius untuk berkogles ya baiknya sih diisi ya oke selain itu kita lanjut nah pertama adalah perkenalan tapi kayaknya karena gak tahu ya di dalamnya udah saling kenal banget apa belum ya mungkin kita bisa kenal-kenalan lagi biar rame diharapkan tidak ada rasa gengsi tanya-jawab mengenai program diet atau hal-hal yang menyakut pola hidup sehat ya teman-teman di dalam itu ada orang-orang yang memang berdedikasi bagi teman-teman tanya-jawab mengenai olahraga ataupun seputar hal-hal lainnya yang menyakut kesehatan jadi teman-teman di sini tidak diwajibkan untuk langsung membetulkan makanan tidak tapi teman-teman lebih diwajibkan makannya tepat waktu karena itulah kunci dari meningkatkan metabolisme jangan menjadi tekanan pada di sini rasa menjumpakannya tidak sempurna kita sama-sama belajar bangun kebiasaan biasanya setiap minggu peserta diwajibkan di aplikasi ada walkout plan nanti masukin apa namanya jadwal olahraga yang mau di lalu informasikan kepada buku WA misalnya hari ini bisa Senin yoga Selasa Koceng labunya istirahat habis apa tapi gak wajib harus sedikit penuh jadi satu minggu itu bukan berarti teman-teman setiap hari ikut gak lebih ke bagaimana dalam satu minggu selain memperlihkan kebiasaan dari yang tadinya gak pernah olahraga bikin dulu dua kali sempurna atau satu kali dalam sempurna ini malah catatkan olahraga segera pasti tidak jadi olahraga keberhasilan penurunan terat badan olahraga sesuai dengan kapasitas kemampuan ya kemenkes aja nyaran ini cuma 150 menit dalam oke olahraga yang cara ikut kelasnya dimana zoom ya sudah posisi logit ya jadi mungkin udah paham lah semua kan biasanya dulu anak-anak kita kan suka pakai zoom kan pasti mamanya duluan yang belajar gitu ya lalu masuk kelas tolong on time jangan telat mulainya jam 9 kelasnya berarti jam 9 masuknya bahkan uang dari 5 kalau bisa untuk kelas coaching karena ini khusus wanita dan biasanya mereka yang jaga berjijak karena kita jaga masih tidak ada record coach di layar akan mempleksi gerakan dan kepeseran saat berolah kelas coaching yang tampil adalah coaching khusus wanita kecuali peserta yang panggil program khusus suami istri ada ada program book suami istri ada tapi kalian gak akan ketemu kelas kecuali kelas general jadi ada dua tipe kelas harus diperhatikan general kelas ada yang gender ada yang khususus wanita untuk kelas general tidak wajib on camp opsional tapi on camp ataupun coaching kelas untuk satu minggu pertemuan satu sampai pertemuan dua jadi hanya dua pertemuan dalam satu minggu untuk peserta baru wajib ambil kelas coaching kelas hanya bisa diambil satu kali setiap coaching kelas alatnya apa aja sih matras sepatu olahraga sudah pakaian olahraga dapat kalau gak ada gimana pakai aqua botol sepasang resistant pen latex itu ada di ini ya nanti mbak Golda baru tolong share ya bentuknya cemana itu kalau kita kalau di shopee adalah namanya resistant pen latex wajib gak gak wajib ini gak wajib gadget pasti dan jaringan internet yang menunggu alat-alat yang ditemukan kalau ikut jendela kelas misalnya ada kelas confit kalau gak ada alatnya gimana yaudah pakai alat sutil biasanya kalau di listfit pakai alat sutil kalau gak pakai sutil bisa dibuat simple aja kalau kecuali suspension kalau suspension memang butuh alatnya ada alat di listfit itu tadi saya bilang body project bodangnya tapi ada dua tipe ya ada regular dan eksklusif regular harganya 250 satu bulan eksklusif 375 satu bulan ya kalau regular itu hanya dapat coaching kelas 6 kali se bulan ya itu kan untuk tipe kita yang memang cuma maunya seminggu dua kali aja tapi kalau orang yang suka olahraga pengen lebih dia ambilnya eksklusif kenapa karena dalam seminggu kita punya hampir 15 kelas yang tersedia tapi ya tergantung dari kita sendiri ya kalau saya kembali saya cuma mampu 3 kali seminggu ya nah ini general yang teman-teman sekarang trial free trial adalah eksklusif dalam satu minggu jadi ada coaching classnya ada juga general classnya aku gak sempet olahraga live gimana dong yaudah di listrit ada video on demand boleh dilihat nanti di aplikasi ada tune-nya nah tune satu tune dua tiga ada fiturnya ada juga keterangan detailnya ya jadi tinggal diputih aja terus jangan lupa complete tune ya yang perlu diperhatikan terkait olahraga dengan listrit adalah jangan olahraga kalau gak sehat kurang tibu atau pas ke vaksin A1 sampai A7 kehadiran coaching Zoom paling utama dibanding apapun ya jadi general class itu cuma kelas ekstra regular mungkin kalau anak-anak sekolah itu namanya kelas bahasa Indonesia matematika bahasa Inggris itu wajib gitu loh ya tapi kalau kelas misalnya pas kibra ya cheerleader itu kan kelas-kelas ex school yang ya ikut gak apa-apa gak ikut juga gak apa-apa ya makanya kelas coaching kalau sudah dilaksanakan dengan baik besoknya dong atau besoknya gak mau olahraga juga gak apa-apa tapi kalau pengen olahraga yaudah itu general class dalam satu kibu itu kan tersedia oke ini nutrisi yang teman-teman pahami kebetulan saya kan bukan orang yang ahli gizi secara apa namanya titel ya tapi saya hanya menjelaskan input darah jadi bedanya makanan dengan makanan bergizi adalah ketika kamu makan tidak ada kebaikan pada sel tapi makanan bergizi ketika kamu makan ada kebaikan pada sel itu bedanya makanan bergizi dengan makanan ya justru makan makanan yang bergizi maka bantu menurunin masa lemak atau fat loss terlepas dari itu yang kemarin anti aging muscle bantu memperbesar opot atau kekuatan meningkatkan produktivitas hormon seimbang mencegah resiko penyakit degeneratif yang kemarin kita sudah bahas ya makanan yang baik makanan yang bergizi malah bagus manfaatnya kepada apa aja sih makanan bergizi seperti yang kita ketahui dari pelajaran zaman dulu 4 sehat 5 sempurna sebenarnya 4 sehat aja udah cukup gak perlu 5 sempurna pakai susu karbohibat protein lemak lemaknya tapi lemak baik vitamin dan mineral contohnya serat ini tabel warna urine jadi sekali-sekali tolong dicek ketika sedang BAK warna urine seperti apa kalau sudah kental berarti kurang cairan bisa jadi lapar itu kurang cairan bukan karena beneran lapar perlu diingat ya food dairy itu bukan meal plan kalau meal plan berarti teman-teman harus ikut TDE-nya dulu itu dulu kalkulatornya ada di list food dairy ada tulisan food dairy TDE-nya teman-teman klik lalu isi datanya di situ keluar kalori kebutuhan oke nah perlu dipahami berat badan yang berlebih pasti menuju berat badan ideal berat badan yang kurang ideal pasti menuju berat badan ideal berat badan yang sudah ideal dalam bentuk objektif pasti tidak ada perubahan signifikat jadi Allah menciptakan tubuh kita ini pintar bukan berarti aku pengen kurus lagi aku kayak gini kan manusia kadang suka kurang bersyukur tapi tubuh itu punya titik dimana aku sudah nyaman posisi berat badan segini aku gak mau turun lagi itu berarti titiknya dia jadi kita tidak bisa semena-mena ingin mentargetkan aku ingin berat badan A B atau C bisa jadi kamu dengan berat badan sedikit kamu sakit gak ada yang tahu jadi perlu diperhatikan lagi bahwa berat badan ideal pasti terjadi tanpa kamu pantau selama olahraga makan makanan bersih stresnya bagus istirahatnya juga bagus caranya gimana sih ini sulit ya bagi-bagi ya jangan gini aja oke tau satu tangan sekepal itu sayipan satu kepalan tangan itu terlukan satu ini minyak ya jadi ini simple paling simple gak perlu ngitung berapa sendok berapa ini gak perlu cukup ini aja makanan ya kota ip vegetable nasi minyak oke tambah nah ini adalah jam-jam tapi teman aku yang ingat makan pagi jam 7 tapi mbak Boda ingat snack jam 7 makan jam 9 disuruh makan lagi bayang jadi kita dimasih itu 5 kali makan justru jam 7 sarapan jam 9 snack makan siang jam 12 jam 3 snack jam malam jam ya kalau menyusui gimana kalau menyusui disuruh makan lagi habis jam 7 contoh nah ini contoh ya yang sudah berjalan di tempat list feed ini kebetulan yang difoto penciptaan aja makanannya bagus dari hari Senin coba hari Jumat ya hilang ya ini tapi ini adalah contoh bagusnya misalnya adalah biar kamu makan nasi nasi ayam sayur malah tambah lagi ya di list feed jarang sih orang gak makan nasi pasti makan nasi oke nah ini yang harus dilihat nanti modul ini dapat sumbernya jangan tepung-tepungan batasi gula olahat batasi santan batasi penyajian mini goreng tidak jajukan jukai batas menteri susahkan hanya satu setelan sudah mulai dikurangi minyak-minyak yang penting adalah disiplin dengan jam makan itu aja kalau aku udah biasa ayam ayam yang di deep fry atau ikan yang di deep fry gimana ya gak apa-apa makan aja dulu gak usah ada perubahan terhadap makan tapi lebih fokus terhadap on time dengan jam makan gitu ya saya menyusui bagaimana kalau kursinya masih kurang gak apa-apa tambah aja kalau aku mau olah-olah pagi olah-olah makannya gimana yaudah dikuter aja berarti jam 7-nya makan pisah atau buah ya lalu pas like jam 9-nya mau makan sarapan gak berat biasanya buku ayah makan aja oke kalau malam gimana aku mau makan aku mau olah-olah tapi aku makan malam gimana itu bebas kamu mau makan setengah 6-2 atau habis olah-olah makan juga gak apa-apa yang penting harus tetap makan malam sekalipun itu jam 9-8 mengganggu ya memang agak sedikit mengganggu sih pada saat tidur ada di area pencernaan tuang nyaman hanya lebih baik makan di awal ya sekali lagi food diary itu tidak sesuai dengan kalori yang diputuskan setiap individu jadi teman-teman food diary itu di respet fungsinya hanya sebagai menu-menu contoh makanan yang bisa diadopsi sekeluar biar teman-teman tahu bahwa makanan dia bukan ayam bagus doang bukan talapan doang oke nah ini ya yang terkait nutrisi bisa dilihat secara panas dan dinner from time nanti Mbak Golda per hari Senin sudah mulai itu ya akan mengingati teman-teman nah jika asupan makanan selama bertahun-tahun perangkatan sehingga berat badannya jadi terlebih konsep benerin makan itu secara bertahun jadi 15 tahun makanan acak-adul dari hamil menyusui menyapi ya lalu sekarang seminggu dibenarin ya jangan langsung jepret pelan-pelan aja oke nah ini pasti dilihat juga gula gak boleh lebih dari 50 gramsahan gula putih ya jadi kalau lihat makan-makanan kemasan dilihat lagi komposisinya nah di Wixfit kita punya kesepakatan kalau makan yang dalam bentuk kemasan kayak ciki lipi ya biskuit gitu itu gak boleh lebih dari 10 gram oke jadi apa namanya disini kita lebih ke usaha sehari-hari menanam bibit peduli kesehatan agar waktu menjadi sahabat bagi jangan tanam bibit ketidak peduli sehat sedikit sedikit itu akan menjadi musuh ya jika pikiran dan perilaku menuju sehat sedikit dan sedikit itu akan menjadi nilai besar di tempat berbeda kalau kamu gak peduli terhadap kesehatan sedikit dan sedikit akan menjadi musibah jadi terlihat dari sekarang seperti apa hatinya menerima kesehatan teman-teman sendiri jadi disini kita maksud aku adalah respon teman-teman respon peserta itu sangat bergantung kepada keberhasilan teman-teman sendiri karena percuma kalau punya program sebagus apa kita mengeluk tangan sepanjang apa kalau dari pesertanya sendiri gak peduli ya juga akan sulit saya tahu susah saya tahu sulit tapi pelan-pelan pasti oke paling itu aja yang aku jelaskan nah di sesi berikut ini saya kira ada yang menanyakan atau mungkin Mbak Godas sudah selesai kita recording-nya